Halo selamat datang di podcast Udah Boleh Buka Mata episode 21 November 2023 pada podcast kali ini kita akan bahas saham-saham yang sedang hot dalam beberapa hari terakhir kita bahas penurunan saham brand hari ini juga akan membahas pergerakan saham film juga ada satu saham yang dirahasiakan yang pergerakan bandarnya menarik juga saya akan memberikan komentar tentang wacana akan dibukanya kembali mata investor retail di jam trading seperti kita tahu tahun lalu dua tahun yang lalu investor retail diputuskan untuk ditutup matanya pada jam trading makanya ada podcast Udah Boleh Buka Mata ini tapi ada wacana katanya investor retail akan boleh lagi buka mata tentunya ini sesuatu yang exciting kalau benar-benar terjadi tapi sesuatu yang agak aneh juga kok bisa-bisanya di bursa saham ada kebijakan yang menguntungkan investor retail nanti saya akan kasih pandangan saya tentang wacana tersebut dan seberapa mungkin sih sebenarnya investor retail boleh buka mata lagi di jam trading oke langsung aja kita bahas sedikit dulu kondisi IHSG kalau Anda lihat ini pergerakan investor asing masih terus bergerak turun hari ini investor lokal kembali ada indikasi panik buying kembali menyerahkan uangnya sebanyak 528 miliar ke investor asing dan hari ini IHSG turun tapi menariknya kalau Anda lihat sejak awal November sampai kemarin IHSG terus trendnya terus bergerak naik walaupun asingnya cenderung bergerak turun atau cenderung jualan kenapa seperti itu ini disebabkan karena sudah berkali-kali sudah berminggu-minggu kami bahas di telegram kami ini disebabkan karena ada kehadiran tiga supir angkut lokal supir angkut lokal yang sekarang punya pengaruh besar terhadap IHSG terhadap kendali IHSG supir angkut ini bagi Anda yang masih newbie belum tahu supir angkut itu apa maksudnya apa waktunya Anda buat belajar karena kalau Anda belum tahu yang menaikkan IHSG supir angkut berarti Anda sangat newbie dan Anda kalau nggak berhati-hati dalam waktu singkat Anda akan dimakan oleh bandar di bursa kita seperti itu jadi cuma karena hari ini saham brand bergerak turun dan saham-saham blue chip lain yang dibeli yang diborong investor lokal juga tentunya bergerak turun makanya hari ini IHSG turun lagi belum ada kalau per hari ini belum ada indikasi kebangkitan IHSG dalam waktu singkat kebangkitan saham-saham unggulan saham-saham blue chip dalam waktu singkat tapi tentunya kita nggak tahu namanya juga supir angkut tentunya tidak terprediksi ya pergerakannya ke depan apakah dia akan terus menggoreng saham-saham mereka yang kalau dalam gathering kemarin bobotnya udah hampir mendekati 20% di IHSG saham-saham supir angkut tersebut supir-supir angkut tersebut jadi bukan satu supir angkut saham-saham yang dibandari oleh bandar lokal oke sedikit pembahasan tentang saham brand hari ini harganya turun 7,7% ini saham-saham yang dibandari saham oleh bandar IPO jadi kami udah hampir tiap hari bahas brand di telegram kami karena itu kami bisa lebih konsisten dari podcast ini dan kita tahu brand itu sudah buat cerita dalam beberapa hari terakhir minggu kemarin kalau nggak salah akhirnya diputuskan memang sempat kalau Anda broker sekuritas orang-orang sekuritas mungkin udah dengar rumornya di minggu lalu bahwa minggu kemarin itu memang rencananya brand mau jadi perusahaan kedua terbesar di Indonesia caranya gimana menjadi perusahaan terbesar di Indonesia yang tentunya harga sahamnya harus dinaikkan terus sampai valuasinya menyusul BBRI dan pada pedagangan kemarin valuasi brand sudah mencapai Rp909 triliun menyusul BBRI yang Rp795 triliun jadi ini sudah berhasil cuma pertanyaannya adalah kira-kira apakah akan lanjut untuk nyusul BBCA ini ada berita hari ini bahwa saham brand terbang 772% pepet BBCA dan bos BEI buka suara jadi memang sudah ada beberapa wacana-wacana kayaknya nggak pantas deh kalau perusahaan terbaik di Indonesia terbesar di Indonesia adalah perusahaan brand itu wacana orang luar ya bukan wacana pemegang saham yang punya saham kayak saya sih kalau bisa susul aja BBCA gitu kan cuma orang luar yang nggak punya tentunya mulai nyinyir karena nggak pantas karena memang nggak banyak yang tahu brand itu perusahaan apa dan ya kalau Anda cari tahu pun ke orang-orang yang bekerja di lingkungan atau di anak-anak atau induk perusahaan brand nggak banyak mereka yang tahu sebelumnya mungkin ini hanya divisi aja yang memang di IPO-kan untuk mendatangkan kesuksesan buat pemiliknya dan puji Tuhan pemiliknya udah sukses banget setelah IPO saham ini jadi nggak banyak yang tahu saya kemarin googling pun cari kantornya brand ternyata belum ada di Google Map kantornya brand itu karena ya ya kita sama-sama tahu lah ini sama-sama nggak tahu ini sebenarnya perusahaan apa saya cek di LinkedIn juga bingung sih sebenarnya ada yang nggak kerja atau nggak sih di perusahaan ini cuma ya sudah lah itu nggak penting kalau kita ngomong bursa saham yang udah nggak ada urusannya sama fundamental perusahaan cuma kalau bicara wacana saya udah mention di Gathering pernah mention di apa kalau nggak salah di UBBM juga pernah mention memang saya dengar sih memang brand ini akan di kerek naik untuk menjadikan para pemiliknya jadi orang-orang terkaya di Indonesia waktu itu saya buat hitung-hitungan kalau orang terkaya di Indonesia harusnya si brand nyusul saham BBRI dan puji Tuhan itu terlaksana brand sekarang udah nyusul BBRI cuman kalau untuk nyusul BCA sebenarnya udah ya namanya kalau udah juara satu kan nggak perlu lagi nyusul kayak gitu apakah itu akan dilanjut atau nggak beda masih simpang siur rumornya kemarin hari ini baru saya dengar ada konglomerat yang whatsapp saya katanya dengar-dengar broker ini diperintahkan untuk terus ngerek dan sampai akhir tahun bakal terus dikerek target harganya saya nggak bisa mention cuma itu rumor-rumor seperti itu yang saya pribadi sih lebih percaya untuk nomor satu aja cuma ya kalau naik juga kan ya tetap jadi nomor satu kan nggak salah kayak gitu cuma kalau kita cuma ya kita tahu brand ini bukan saham yang dibandari oleh asing karena kepemilikan brand itu cuma kepemilikan asing di brand itu cuma 34% berbeda dengan saham-saham blue chip lainnya yang 83% 77% ini di BBCA di BBRI 77% BIAN itu 23% seperti itu jadi brand kepemilikan asingnya sangat sedikit jadi wajar kalau saham ini nggak diatur pergerakannya oleh bandar asing dan wajar kalau bandar lokal geraknya serampangan naik-naik luar biasa turun-turun luar biasa itu udah salah satu karakter dari bandar lokal atau supir angkot seperti itu jadi itu gambaran aja jadi nggak heran juga kalau misalnya besok atau lusa brand ARB atau digoreng lagi itu sangat nggak heran karena itu memang udah karakternya per penurunan hari ini saham brand turun 7,7% dan market capnya jadi 839 triliun masih aman untuk menjadi orang terkaya dan masih aman dari kejaran BBRI yang belum kemana-mana juga seperti itu menurut kami kalau sudah mendekati BBRI daya peluang kalau kita lihat dari sudut pandang bandarmologi apa yang terjadi setelah kita boleh buka mata kita boleh analisa sore ini apa yang terjadi hari ini kalau kita lihat broker-broker yang memborong ada YP NI XC KK CC PD XL adalah broker-broker retail jadi kesimpulannya kalau kita analisa broker summary-nya pergerakan bandarnya bandar hari ini melakukan distribusi yang besar dan retail hari ini melakukan panic buying jadi setelah digoreng tinggi sampai atas ini setelah digoreng tinggi mencapai rekor tertingginya retail panic buying hari ini jadi kalau Anda mengira investor retail di luar sana peduli sama fundamental perusahaan kantornya ada atau enggak atau pair-nya yang sudah 480 BBV-nya 112 Anda salah orang di luar sana investor di luar sana investor retail yang ngeborong di harga 6400 6500 hari ini mereka semua sudah enggak peduli lagi tentang itu bursa saham fundamental sudah lama dihapus kalau kita analisa secara lebih detail pakai tools IPO ada beberapa poin menarik hari ini dimana yang menjual semuanya broker institusi ada BK 106.000 AK 61.000 BB 10.000 dan broker yang nampung ada broker retail semi retail dan lain-lain ini sedikit bocoran tools IPO dan tapi satu lagi jadi hari ini broker institusi yang jual broker retail yang beli jadi sebenarnya ini sudah jadi orang terkaya jualan ke retail supaya dapat banyak duit itu kan tentunya double combo kalau Anda jadi pemilik brand tentunya itu sesuatu yang sangat membahagiakan setelah jadi perusahaan nomor satu di Indonesia kalau cuma perusahaan nomor satu tapi enggak bisa dijual kan percuma saya juga bisa bilang saya juga bisa bilang misalnya saya punya botol ini fit ini saya bilang botol fit ini harganya 50 triliun jadi nilai saya itu jadi kekayaan saya itu 51 triliun karena saya punya botol fit yang harganya 50 triliun ya mau-mau saya saya bandarnya kok botol ini saya yang punya saya ngatur cuma tentunya kalau ini enggak bisa dijual di 50 triliun kan sama aja bohong jadi hari ini melihat saham brand bisa dijual cukup banyak ke investor retail para pahlawan bursa di harga 6500an tentunya itu sangat membahagiakan kayak gitu tapi satu hal yang perlu di highlight jangan khawatir brand akan harganya akan turun ke gocap dalam waktu dekat karena kepemilikan investor retail per akhir Oktober lalu di saham brand adalah masih akhir Oktober lalu masih 0,3% jangan lupa IPO-nya hanya 3% sekarang yang di investor retail hanya 0,3% kalau kita lihat sejak IPO sampai hari ini retail masih tercatat melakukan penjualan di saham ini jadi barangnya masih di bandar semua tapi kalaupun mereka mau profit taking mereka mau menjual sahamnya yang sudah jadi perusahaan nomor 2 di Indonesia itu ke investor retail tentunya sangat-sangat wajar cuma yang pasti saya yakin penjualannya kalau niatnya profit taking mulai sedikit demi sedikit menjual perusahaan ini untuk berbagi ke masyarakat supaya saham bisa ditukar duit kalau mau dijual kayak gitu jualannya pasti halus pelan-pelan akan ada rebound rebound singkat jadi menurut saya kalau brand mendekati BBRI itu sesuatu yang menarik seperti itu kelamaan saya bahas brand lanjut saham film harga sahamnya naik 1,5% ini bandar asing kalau Anda lihat disini singkat aja harga sahamnya setelah turun rebound sangat tinggi ini kalau pakai tools AI analysis ini dibandari oleh investor asing big player bergerak dalam 2 bulan terakhir menggunakan broker GW bintang ini broker asing dan juga broker IF kalau kita lihat sejak bulan ini ini toolsnya menidentifikasi apa yang dilakukan big player sejak awal bulan November sampai kemarin itu bandar konsisten melakukan akumulasi kalau Anda lihat perharinya perminggunya itu bandar konsisten akumulasi di saham film dari 13 sampai 20 November minggu lalu sampai kemarin hari Senin bandarnya masih akumulasi besar hari ini pun bandarnya masih akumulasi jadi ini saham yang menarik karena seiring kenarikannya masih terus diakumulasi kalau kita lihat pergerakan investor retail sepanjang bulan November ini ya investor retailnya konsisten cut loss jadi saya sih optimis kalau ini terus berlangsung mudah-mudahan trend yang sehat ini terus berlangsung juga sehingga harga film masih bisa lanjut naik ke depannya itu harapan saya amin nah ini ada saham lain yang menarik juga saham B bintang-bintang-bintang saya punya saham ini jadi gak usah sebut lah namanya tolong gak usah sebut juga di kolom komentar harganya naik 7% sahamnya bandar lokal kalau dilihat ini sahamnya sempat turun turun banyak beberapa ini lalu di bulan November turun sideways di bulan November terus sekarang dua hari terakhir mulai bergerak naik dari kemarin dan hari ini harga sahamnya lebih naik lebih dari 10% dalam dua hari terakhir tersebut dua hari terakhir kalau Anda lihat ini toolsnya yang borong AI ini jelas bandarnya jadi bandarnya akumul masih besar dan retail-retail yang nyangkut yang harganya sudah dibanting dijual di bawah dua hari terakhir cut loss berjemaah cut loss bersama jadi indikasi yang baik saya pribadi berharap sebagai yang punya harga sahamnya kalau retail terus cut loss jadi bagi kalau Anda yang nggak nonton podcast orang-orang di luar sana kita harapkan mereka terus cut loss supaya bandarnya bisa terus beli dan harapan saya harganya bisa naik ke sini seperti itu cuma kita lihat aja ini saham yang menarik sudah lama saya yakin para yang paham bandar demologi sudah lama memiliki saham ini ketika di masa dibantingnya seperti itu oke itu aja tambahan terakhir komentar saya tentang ini ada berita-berita ini hari ini aja banyak beritanya soal pembukaan kode broker BEI ini ada ini diskusi kata OJK wacana pembukaan kode broker dan domisili BEI dan ini jadi ini menarik karena memang ya kita tahu bagaimanapun investor retail yang ditutup matanya itu akan lebih baik buat bandar kalau kita ngomong ekosistem bursa rantai makanan bursa semakin ditutup semakin lebih baik kita tahu juga popularitas analisa bandarmologi langsung menungkik tajam setelah investor retail ditutup matanya karena dianggap gak bisa dianalisa lagi toh datanya ditutup kan fundamental laporan keuangan silahkan 3 hari 3 malam dianalisa juga boleh candlestick bebas dinamain apapun boleh tapi data pergerakan bandar data progress summary data pergerakan asing ditutup di jam market seperti itu jadi siapa yang diuntungkan sudah jelas jadi itu baik buat rantai makanan terus kenapa tiba-tiba dibuka lagi jadi ada dua teori ya dua teori ya siapa masing-masing ada yang mengatakan teori kenapa teori karena bursa semakin lama semakin sepi semakin tersaingi oleh instrumen-instrumen lainnya ada yang bilang investor di bursa investor muda di bursa sepi karena misalnya kalah sama judi slot ada yang kalah sama uang palsu masing-masing punya asumsinya sendiri cuma ya itu realitanya bursa makin sepi tapi ini dari data yang kami share kemarin di instagram kami juga ini data average transaksi harian investor retail estimasi kami jadi 2021 itu averagenya 4,4 triliun seharinya 4,5 triliun rata-rata transaksi investor retail dalam satu hari di 2022 3,07 triliun 3,87 triliun di 2023 ini rata-rata hariannya 2,1 triliun jadi udah turun lebih dari setengah di tahun 2021 lalu ketika mata investor retail masih dibuka jadi ada yang mengatakan kalau kayak gini terus bahaya kalau percuma percuma investor retail dibuka percuma ditutup kalau percuma investor retail ditutup matanya kalau investor retailnya terus berkurang jadi ada yang mengatakan kalau mau rame ada teori kalau mau rame buka lagi aja kayak gitu tapi walaupun kayak gitu ini pun masih debatable apakah kalau mata investor retail dibuka itu akan rame lagi karena ada asumsi lain yang mengatakan ya namanya pahlawan bursa yang sudah gugur dengan mata tertutup hanya karena matanya dibuka bukan berarti dia bangkit lagi kan itu juga make sense sebenarnya pahlawan bursa udah gugur udah berkorban di medan perang kayak gitu uangnya sudah dibawa pulang kayak gitu harta-hartanya sudah dibawa pulang tapi dia gugur dalam kondisi mata tertutup kalau matanya dibuka apakah dia jadi bangkit lagi jadi pahlawan lagi kan masih debatable itu teori pertama itu masih debatable cuma ya kalau investor retailnya terus turun mau gak mau harus buat terobosan baru karena saya yakin terobosan barunya kalau investor retailnya ditutup matanya terus turun rata-rata transaksinya gak mungkin solusi selanjutnya yaudah ditutup aja mulutnya siapa tau kalau ditutup mulutnya jadi lebih rajin trading tentunya gak seperti itu kebijakannya pasti ada kebijakan yang coba diperbaiki itu satu teori teori lain adalah memang memang habis aja masa berlakunya habis masa berlaku tentunya kalau gak diperpanjang ya dibuka cuma ya itu juga ya hanya teori aja kita gak tau mana yang benar cuma saya sebagai investor retail saya sebagai investor retail yang trading tentunya saya berharap bisa dibuka lagi yes saya berharap data tersebut bisa dibuka lagi enak rasanya trading sambil buka mata gitu kan tentunya saya punya keinginan itu walaupun ya saya bisa beradaptasi dengan penutupan mata cuma gak semua bisa beradaptasi dan kasihan scalper itu yang selama sebelumnya bisa menganalisa sekarang scalper sambil tutup mata gitu kan ngeri banget kayak gitu itu pertama menurut saya yang kedua itu cuma saya sebagai edukator tentunya agak was-was kalau dibuka lagi kenapa ya memang mungkin karena kalau kalau kan sudah dijelaskan dari dokumen yang dirilis pas keputusan penutupan mata juga memang tujuannya untuk menghindari orang yang ikut-ikutan bandar kalau mata ditutup susah ikut-ikutan selesai kalau mata dibuka kemungkinan yang ngajarinya yang akan ditekan saya gak mau memperkatakan hal yang jelek buat nasib kami cuma takutnya presurnya jadi semakin besar buat saya atau orang-orang yang lain yang mengajarkan bandarmologi mengajarkan itu kalau dibuka yaudah gak apa-apa dibuka tapi walaupun dibuka pun orang gak bisa baca kan itu juga solusi yang lain seperti itu jadi kurang lebih seperti itu pandangan saya kita lihat aja saya sih happy apapun keputusannya saya akan ambil seluruh positifnya dan bagaimana pendapat Anda silahkan tulis di kolom komentar oke sampai sini aja see you next time